Wali Kota Banjar melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pertama untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas. Meski satu pejabat pimpinan tinggi pertama telah rampung dalam proses open building, namun Kepala Daerah belum melantiknya karena masa kerja Kepala Dinas, penelanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu yang saat ini masih menjabat belum berakhir. Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Supianto melakukan kampanye di Tasikmalaya. Setiba di Tasikmalaya, Prabowo langsung mengunjungi Pondok Pesantren Mif Tahun Huda untuk berselaturahmi dengan sesepuh Pondok Pesantren. Sebanyak 41 pegawai yang menduduki jabatan struktural, kepala sekolah, dan fungsional pengawas dilantik Wali Kota Banjar ADUU Sukayesih di Aula Soma Nabak Janibuan Nasetna Kota Banjar. Dari 41 abdi negara yang dilantik dan diambil sumpah, tiga di antaranya merupakan pejabat pimpinan tinggi pertama. Ketikanya menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Pencana, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas yang juga ada dalam daftar Open Bidding, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum diumumkan dan dilantik lantaran menunggu Kadis yang masih menjabat memasuki masa pensiun pada Februari 2024 mendatang. Ini hasil Open Bidding yang tiga untuk pimpinan tinggi ya, peratangan dengan kita semua punya komitmen, bagaimana loyalitas, dedikasi, insya-insya yang ini meningkatkan kinerja ke depan. Nanti kita ini pencilan, kan kita? Tapi namanya sudah dikantongan? Sudah, sudah dicatat. Wali Kota Banjar, ADU Sukaisi meminta seluruh ASN yang menduduki jabatan baru dapat berkomitmen meningkatkan loyalitas, integritas, dan dedikasi. Ketiga hal ini merupakan upaya meningkatkan kinerja ASN lebih baik ke depannya. Dari Kota Banjar, Soekirman, Redar TV melaporkan.